Tentara Israel ketahuan menembaki bocah-bocah Palestina di desa Bidu, Yerusalem pada Senin 14 Oktober 2024. Peristiwa penembakan oleh tentara Israel itu terlihat dalam rekaman CCTV. Awalnya ada dua bocah Palestina yang melarikan diri dari tentara Israel, keduanya disusul oleh dua bocah lainnya. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang tentara Israel yang memegang senjata. Dengan posisi sedikit jongkok, tentara itu menembaki bocah-bocah Palestina yang mencoba kabur. Satu bocah terlihat jatuh dan tak bisa berdiri. Tentara penembak itu dan beberapa rekannya berlari-lari kecil mendatangi bocah yang terjatuh. Kemudian mereka diikuti oleh kendaraan yang terlihat seperti mobil lapis baja pengangkut personil militer. Para tentara Israel berhasil menangkap satu bocah yang tampak tidak berdiri tetapi masih bergerak. Pada bulan September lalu, tentara Israel juga menembak dua bocah Palestina di tepi barat hingga tewas. Salah satu korban adalah Muhammad Abdullah Muhammad Kanaan yang ditembak sniper Israel sekitar pukul 4.40 di dekat pintu masuk kem pengungsian di kota Tulkarem. Korban lainnya bernama Lojani Osama Abdul Raoq Mosleh, dia tewas setelah terkena peluru terbang yang melewati jendela rumahnya. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.